Kalau saya bilang Tuhan sayang lah saya Alhamdulillah Tapi emang kita kerja pasti Tapi emang semua itu kan proses Pak Aji Yang Pak Aji jalanin ya Istilahnya sekarang bisa nikmatin hasilnya gitu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini kita mau ngobrol Dengan salah satu pengusaha layangan Terpisah salah satri di Jakarta Yaitu Haji Tony W Atau Pak ITW Bagaimana obrolannya saksikan terus di channel Canon R3 Terima kasih Awal Pak Aji main layangan Atau main atau mulai merimpis jualan layangan Enggak, emang dari kecil itu saya emang udah pembinta layangan Dari SD aja saya udah benar-benar itu Makanya saya pernah satu tahun rumah sakit Dari mana? Jatuh bundar layangan Langsung beker otak Jadi jatuh sampai rumah satu abis Tahun-tahun berapa Pak Aji? Itu pasti tahun 70an belum kayak Itu 70an emang gitu Itu udah main layangan ya? Itu tinggal di sini Pak Aji? Enggak, di Toma Oh di Toma Iya Pas itu emang saya Kalau SMP itu ibu saya Tony nari saya itu pasti Kelat sekolahnya Karena dia nyari lapangan dulu Lapangannya jauh kan Jadi si Tony pasti main layangan Tapi emang dari kecil panggilannya Tony Pak? Iya Kamu mulai ngerantau ke sini tahun berapa? Saya ngerantau nya tahun 65 Tahun 65 Itu Pak Aji apa keluarga? Semua keluarga Oh keluarga Jadi anak Anak tiga sama Itu orang yang sama Itu saya Yang dari Yang dari Yang dari Yang dari Yang ngerantau Orang-orang tua Lagi-lagi Pak? Enggak, gak ada Memang dari Saya doang yang Penang Lihat anak-anak Orang-orang tua lagi Tapi ada-ada yang saya Enggak tahu Semua sekolah kecil kan Sudah enggak Nah, mulai Kenal layangan itu Gimana Pak? Kenal layangan Emang Saya mungkin Kalau dari Sumatera Kan masih norah gitu Kalau ngelantau Layang di sana Kan nang-nangnya Teman melayan Koang luar Iya, koang Nah, paslah anak-anak tua itu Udah Enggak tahu Pokoknya Benar-benar Saya Cinta benar gitu Kau dah Itu aja Saya waktu Di Sunat aja Kan takut Anak-anak Kau itu Cuman kalau dirayu Entah dapat duit Entah bisa di layangan Gak ada ibu saya Itu Wah, langsung Berkata Mau deh Sunat Kalau Sumatera Segera itu layangan Layangan macu Sebenarnya Saya di Sumatera Masih umur 5 tahunan Gitu Sama Om saya Dia gitu Main layangannya Di Reto Kulah muda Kalau dibilang Kulah di Padang Aku lain kuang Jadi bunuh Layangan Dare Iya Nah Tadi situ Emang hobi Sebelum saya main Layangan Apa ya Jual layangan Saya udah sering Nonton Di Monas Belajar layangan Saya tadi Belum 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 dagang layangan Belum dagang layangan Tapi zaman di Monas Tahun berang itu Pak Yose aja belum Yose belum Kira-kira temen yang masih ada Kira-kira Siapa Yang Kong Sri ya Kong Sri Kong Sri belum Yang tahun kedua Tahun kedua Saya udah gak pernah lagi Soalnya pas saya nikah itu Saya kan gak Gak bisa main-main Kayak gitu Sampai peladuk saya Tuh sama Kas Biasalah Bagaimana Kas biasa Saya kasihin Saya juga gak main lagi Terima kasih Makanya kalau kita Emang Maksudnya Kalau kita ngerti Main layangan Tekniknya Tekniknya Jadi pas kita Mas saya jatuh dagang Saya main layangan Saya tahu Jadi sangkanya Benang saya bagus Terus Ya kan Teknik kita yang bagus Soalnya pengalaman Yang begitu Jadi orang-orang dulu Gak tahu teknik Tahunya Ulur Tariknya kemana Tahu gak tahu Ngariknya pokoknya Yang penting Ngundur sekena Ada juga yang lari Ke belakang Kasar Pokoknya gak Itu gak pakai Teknik lah Tapi pas sudah Sudah selesai main Limonas gitu Baru saya itu Bukan Belum ada lomba-lomba Belum ada lomba-lomba Paling jackpot Kalau jackpot Waktu itu Zaman PH Di Gang Sadar Tukang Istilahnya Kalau disini Apa ya Jokinya Kakek istri saya Kakeknya Emang paling bagus Gitu main Jadi kau taruhan Di sekabumi Ketanah merah dulu Dia yang ditaruhin Dia yang taruhan Saya bagian Tukang megang belacu aja Mungkin kalau dulu Lebih sifatnya Kayak orang Adu Apa Main 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 aduan Salah bayar Belum Belum Jekpot Atau Emang dari dulu Udah Jekpot Tapi gak ada lomba Gak ada lomba Dulu Zaman dulu kan Misalnya kita adiannya Istilahnya taruhan Kita main Satu Koceng Misalnya Iya Masih begitu Jaman dulu Belum bahasa Jekpot Iya Belum Ngadu Ini sama Setabumi Kita taruhan Kadang-kadang Lomba juga Bukan lomba Piala Lomba misalnya Kambing Gitu Adiannya Bukannya adiannya Begitu Mulai merintis Ke arah Gualan Sejak apa Depan Waktu itu Saya sempat Warga Saya gak kerja Pas Kerja Itu Umur 20 Eh Bukan Itu Sebelum Saya nikah Itu Saya Emang Udah Apa Kan Tadinya Anak jalan Sampai Stm Pas Satu Saya udah Gak Bisa Sekolah Bukan Gak Bisa Sekolah Emang Gak Tentok Mas Sekolah Jadi Saya Maunya Benar-benar Nyari Gitu Saya Kan Gak Gak Gitu Saya Enggak Mas Itu Nyari Duit Bisa Daptati Rumah Kakek Bisa Itu Cuman Dia Bingung Saya Komelan Mayangan Kan Kobi Benang Dia Saya Royal Disangka Saya Orang Orang Tuh Nya Gak Tahu Saya Tinggal Dimana Gitu Ah Masa Mau Kerja Sih Gitu Sebelang Ya Kerjaan Apa Aja Deng Saya Dulu Gak Bisa Kan Zaman Rumah Kerjaan Kaleng Kaleng Nunggulung Belum ada Kosak Jadi Kaleng Yang ditawarin Tukang Bopo Kaleng Oh Bopo Kaleng Dulu Masih Ngukulin Kaleng Susu Ya Baju Kaleng Kita Nunggulungin Doang Nunggulungin 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 Berdagang Sakit Namah Sinduk Itu Jualan Masih Sikim Pak Baju Masih Jalan Kat Jalan Konek Baju Tidak Diterima Sob Baju Ya Waktu Itu Emang Muatan Itu Kalau Gama Digan Jaman Toko Layangan Ada Ada Oh Gak Ada Mungkin Baru Piring Ini Susah Jadi Pas Gantiin Itu Gantiin Gantiin Yang Pedagang Bapak Kakek Yang Sakit Ini Masih Gantiin Musim Makan Ramai Itu Cuman Saya Emang Waktu Itu Emang Ada Daya Dagang Saya Lain Lain Yang Dibnya Pedagang Kalau Saya Hampir Gak Pernah Dagang Cuman Saya Teknik Lain Misalnya Saya Dagang Satu Tempat Laku Ntar Biar Bumpreman Kep Saya Orang Itu Pasti Kalau Kita Menganggap Kayak Subara Atau Ngobrol Kayak Temen Itu Enggak Mungkin Makan Kita Moga Dagang Untun Kita Bagi Dua Terima Tempat Sini Terima Sini Dapat Lagi Rame Lagi Saya Lagi Sampai Dia Sampai Saya Bisa Tunggu Punya Saya Semuanya Terima Sampai Tentang Berkurang Tapi Barang Kita Terus Bertama Jadi Barang Saya Semuanya Satu Dari Cangkareng Dari Gor Sampai Pasar Itu Punya Saya Jadi, kadang-kadang ada pendatang zaman dulu pakai sepeda tuh, saya turunin barangnya, hitung semua, situ pulang, belum lagi nih saya beli. Jadi, saya sereng lehkan abuah saya. Jadi, sebenarnya Pak Aji, kisah usaha raya kan kirimungnya dari kakeknya istri banget sebenarnya. Iya. Gitu ya, awalnya. Iya, Pak. Dari, enggak sih. Cuman dia waktu itu, namanya kan, tetap cuman dia melihat. Cara saya ngagang gitu, waktu ngelayanin orang juga gitu. Ini pikiran saya gitu ya. Ini enggak boleh sampai bisa. Kalau sampai bisa aja pasti. Ini baju dari saya ya nanti. Iya, enggak bisa ditekan untuk membukung paling aja. Ditaruh di bagian belakang gitu. Ngepulung juga saya enggak dikasih. Ini kalau udah bisa ngelurung, ya nanti ini pasti lari nih gitu. Bahaya nih. Iya. 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 Benar. Tapi akhirnya, pas udah terjadi gitu, saya ngantiin rendagang tuh kan, sampai dia enggak kuat tuh ngelayanin di barang saya tuh. Kalau musim di tanggerang, kalau musim pandu, kalau musim di kuit, sampai cengkareng tanggerang kuit, eh, pertengahan serang dulu. Saya samperin terus. Saya enggak enggak terasa berat. Mengenai sepeda tuh tahun berang tuh Pak? Ya, pasti tahun sekitar 75-an. 75-77. Soalnya tahun 80 saya udah jaya. Udah jaya tuh Pak. Pas, sebenarnya gini, pas udah kategorisi saya tuh udah ngga saya datang, terus saya ditaruh di rumah. Iya. Kan orang-orang semua saya kasih alamat, dulu kan garang tukang penang. Iya. Jadi orang padat ke rumah, yang belanja-belanja, borongin ke saya. Nah, pas itu sebelum dia meninggal, juga bilang, pokoknya nih jangan diserahin ke siapa-siapa. Biapun dia punya ibu yang seumur saya, diserahin ke toni semua. Karena emang saya ngurus dia gitu, saya udah kayak orang tua sendiri. Akhirnya benar, pas dia meninggal, saya terusin tuh. Pas satu tahun, itu yang beli ngantri, benar. Nah, cuman karena saya kan bukan sedara. Pasti dia punya anak. Merasa ini ya? Iya. Yaudah, diambil alih. Diambil alih, saya di bagian batang lagi, bagian tukang bulung. Bagian tukang bulung lagi. Cuman waktu itu emang nggak mencukupi emang saya. Itu udah belum nikah sama ibu Pak? Belum. Oh, belum. Belum nikah. Pas udah. Nah, gitu. Saya keluar. Pas itu, saya kerja di restoran dulu di Tangerang. Udah kira-kira pas 100 tahun udah saya balik dari ibu lagi, ada yang nanya sama saya. 10.000. Kalau enggak ada yang layankan. Kalau enggak ada yang layankan. Kalau enggak ada yang nanya sama saya. Ini tadi saya. Emang modal layan berapa sih? Kata gitu. Saat itu saya pengen dimodalin. Saya bilang 25.000. Gak cukup. 25.000. Padahal. 25.000. Waktu itu layan masih 15 perak dua. 15 perak dua. Ya dapet lah kalau kita beli lah. 500. Cuman saya kan nggak inget waktu itu. Nggak punya mesin, nggak punya apa gitu. Tapi saya mau minta ibu udah nggak enak. Iya. Dikasih bedah kan modal 25.000. Pas kasih modal 25.000 gitu. Kemudian saya beli mesin, nyari tanaman gitu. Jadi saya dagang dengan modal segitu. Misalnya pagi saya dagang nih. Pagi dagang. Jam 12. Barang berkurang kan. Saya pulang. Ntar bisa jam 2, jam 3. Saya balik lagi tolong kasih dagang lagi sampai sore. Ini belanja. Pokoknya tidurnya tuh paling di jam 2 jam 3. Iya ntar pagi saya begitu lagi. Pulang saya ngulung lagi gitu. Sampai... Kan jarang suka menang. Jadi saya selalu... Banyak ngomong. Biar saya dagang tuh banyak ngomong. Kalau nyari saya, saya di siaga 2. Siaga 2 gitu. Akhirnya sampai terjadi. Saya nggak bisa datang karena di rumah jarang. Di rumah yang modalin saya itu. Orang percaya tiap minggu saya bisa dimotor. Oh gitu. Motor tuh harganya 600 ribu. Dulu ya pagi. Tahun 81. Eh 80. Pertama keluar tahun 79 ya. Bebek gitu. Bebek. Nah tahun 81. Tiap minggu tuh saya bisa beli motor. Dari hasil layanan. Iya. Bagi gua kan sama dia. Jadi... Jadi sistem dagangnya... Nggak cocoknya sama saya gitu. Misalnya modalnya kita 100 ribu. Pas gitu kita belanja. Pulang misalnya belanja jam 9. Pas gitu. Bisa sampai jam 2. Pagi kita buka lagi. Nah itu kan terakhirnya dihitung. Wah dari 300 ribu. Dari 500 ribu. Jadi... Kita balikin lagi 100. Ini sisanya kita bagi 2. Waktu itu Pak Tuan memang 600 ribu. Maksudnya saya sampai punya 6. Hujangan tuh Pak Ji. Hujangan. Jadi... Saya luasin lagi. Setiap pedagang saya pakai motor sekarang. Saya kasihin motor baru semua. Jadi dagang kemana aja bisa gitu. Itu lama gede 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 gede. Saya nikah sama istri saya. Nikah menteri tahun berapa Pak? 83. 83. Tapi saya udah... Itu udah... Agi. Berarti udah mapan lah Pak Ji. Udah mapan. Itu... Istri saya sekol di... Di Toman tuh termasuk orang berpandang. Pokoknya... Asrah. Kepala Asrah. Kepala Sekolah. Rumah saya di atas kot. Bener rumah saya tuh di atas kot. Kot gede. Di Pingu Bupuk gitu. Pokoknya perbedaannya jauh. Jauh ya. Tapi... Saya bisa dapetin gitu. Karena emang dilihat. Itu saya udah... Ini... Bagus gitu. Ini. Gak dilihat zaman dirinya. Bapaknya gak setuju. Bapaknya gak setuju. Bapak istri saya tuh gak setuju. Bapak istri saya yang setuju ibunya. Oh setiap... Dia kan udah... Apa... Udah SMA. Saya juga gak sama. Terus saya tinggalnya... Tidak anak tolong gitu. Cuman saya udah bisa ngontrak sendiri. Untuk kerja-kekerja saya. Bapak dia liatnya kerjanya jual layangan. Gak. Enggak emang dia keturunan layangan kan. Cuman... Pernah saya apel gitu datang pas malam lunduh. Itu istri saya lagi di Omeli. Gue mau ngontrolnya. Gue mau musimah ganteng. Kau gak musim mau kasih makan apa ya gitu ya. Apalagi mungkin nih... Kas karyawan kakek nih dari... Eh karyawan bapaknya gitu ya Pak. Wah itu... Kalau ini sejarahnya benar-benar saya. Kalau dibilang nanya sejarah ini. Jadi pas saya udah... Dia punya diterusin sama anaknya. Saya ngerusin sendiri. Itu datang bersaing. Soal satu kampung. Jadi saya belum punya layangan bagus. Itu dia namanya. Otomat. Otomat. Jadi kalau setiap saya dagang kan diikuti sama dia di sebelahnya. Saya dagang misalnya di Kota Bambu. Saya... Saya kan biasa aja. Dia langan. Dia karena udah pengalaman dari kateknya kan langan bau ikan kursi. Terus saya gak laku. Saya kabur gitu. Ntar dia tau lagi saya dagang. Dia ikuti lagi gitu. Sampai saya... Waduh. Kalau begini gak bisa jalan gitu. Iya. Dia laku terus saya enggak. Iya. Akhirnya saya... Ketemu musim tapi dia bisa gak tau. Waktu itu darah gelambar. Dia nyari-nyari saya setelah ini kemana ini dagangnya. Jadi saya subuh-subuh terus belum gelap saya udah berangkat. Jadi dia gak tau gitu. Saya beruntung ke Super Asia. Sampai saya dagang satu musim di situ. Tidak modal. Bisa-saya nyari layangan. Bagus gitu. Akhirnya... Saya udah maju gitu. Sekarang dia dagang saya ikuti. Iya. Bener-bener. Gantian ya Pak? Dia dagang sini. Cuma sistem saya saya lebih jahat lagi. Soalnya dia pernah bikin saya nangis bener gitu. Saya baru ngambil pedagang dari Cengkareng. Kas anak buah saya dari Cengkareng. Pas gitu kan dia sebelahnya. Anak buah saya gak laku. Udah lu ngapain dagang-gapain besok pedagang sama gue. Gitu. Tuh anak. Ini bener gak punya perasaan lagi. Punya saya dipulangin aja dia ngambil lagi gitu. Siapa yang gak sedih kan gitu. Lalu saya udah punya modal. Saya udah dapat lain bagus. Cuman teori saya beda. Setiap dia pedagang-pedagang saya jual rupiah. Saya bisa kan 3-4 laran. Ini dia paling rame disini. Misalnya waktu itu masuk jaman di Tanabang. Di Kota Bang. Lu dagang di sebelah dia. Lu jual modal. Lu buah gaji. Ini modalnya. Dia jual 1.500 gue jual 1.000. Dia jual yang 1.300 lo jual 1.400. Kayak gitu ya. Akhirnya udah. Sampai. Pokoknya. Jadi yang penting. Mati musuh dulu deh. Iya mati. Kalau dia udah mati. Orang udah ke kita. Kan besok orang juga. Kita naikin orang gak bakalan lari-lari. Udah tanggung lah kasar. Kan gitu. Karena saya bisa main layangan. Saya bikin isu-isu lomba. Pas saya bikin isu-isu lomba. Dia malah nantang ya. Manggilnya dulu. Yang udah meninggal deh. Anak Boya Koayung. Anak Boya Koayung. Saya manggil lagi. Temen saya yang banyak orang monas. Akhirnya. Wah TW yang PA kadu. Gitu. Abis dia nya. Akhirnya. Akhirnya hancur. Diancur. Tapi. Pas diancur gitu. Nah. Yang kerja situ saya rekrut. Termasuk juga. Kakak istri saya. Saya rekrut. Kerja sama saya. Akhirnya. Saya udah. Bisa. Harus satu mobil. Waktu itu. Tungguin barang ke itu. Iya. Jadi. Saya bisa masuk. Tungguin barang. Gimana-mana. Pasar-pasar. Gitu. Untuk dagang lain. Untuk banknya lain. Kok orang kan nyari kaleng. Susah. Iya. Karena dia gak pernah bergaul sama preman-preman. Jadi. Kalo preman itu kan. Dia. Selalu duit. Ngerti gak masih. Selalu duit. Ini kita nyari kaleng. Lu nyari kaleng gitu. Nah. Yaudah. Lu panjar dulu dah. Kalo orang-orang awam. Itu takut. Wah. Saya emang enggak. Lu mau. Berapa. Hari. Adanya. Ini gua bayar di muka. Gitu. Akhirnya. Dari Tanjung Periuk. Sampai Tanah Abang. Sampai sini. Terus sampai mana. Itu udah punya saya semua. Pokoknya. Kalo. Tuan-tuan benang. Di kota Pak Ambu. Yang termasuk disini. Ada Pak Dolok. Udah bingung. Nyari kaleng. Ini udah punya. Udah saya monopoli. Nah. Gitu. Masih gitu. Karena di rumah saya tuh. Perjakan. Kayak pabrik. Iya. Jam. Misalnya yang masuk jam 8. Sampai jam 5. Ntar yang bisa. Sampai subuh. Di rumah saya ada. Orang Korea dateng. Orang Korea ngapa nih? Engga. Ini aja. Bosnya. Seperti itu. Saya udah ngontak ke rumah. Jadi rumahnya udah. Kalo dibilang udah. Udah lebih layak lah. Layak. Rumah 1 bagi 2 gitu. Jadi saat ngontakan 2 keluarga. Sering dateng. Adik saya kan emang. Urusan abang. Dia pun ga pun ga. Tapi dia sekolah sendiri. Sering bawa pose ke rumah. Dia bilang. Ini siapa yang perusahaan gini nih? Abang saya. Abang kerja tuh 12 orang. Jadi 6 pagi 6 sore. Kalo dia dateng pagi ada kerja. Dateng ini yang kerja. Akhirnya dia nantangin. Saya punya punya sepatu. Mau ga kerja sama saya. Terus. Kebetulan musim lagi agak sedih lagi. Kalo dulu kan masih agak musimian. Langsung jadi manajer. Bukannya. Bukannya karyawan lagi. Karena dia udah ngeliat. Saya bisa ngatur gitu ya. Bisa ngatur. Ngaturnya karyawan. Tapi termasuk turun Pak. Dari bos ke manajer. Iya. Cuman waktu itu. Gaji yang atasan. Yang paling atasan dari anggota-anggota. Yang kerja itu aja. Cuman 150 ribu. Waktu itu. Itu tahun. 91. 91. Saya udah maju sebenernya. Cuman saya mau dirajah lagi. Jajah gitu. Pas gitu. Udah. Sampai dia dari 500. Saya ga mau 700. Ga mau sampai 1 juta. Saya ga mau. Sampai dia berani 1 juta 200. 1 juta 200 gaji. Dengan syarat. Saya dibeliin motor Prima 1. Maksud itu ya. Nah. Akhirnya diputin sama dia. Prima. Tapi emang. Saya ga tau. Jahat apa. Ga tau deh. Pokoknya. Saya tuh. Emang ga bisa kerjama orang. Kerjama orang. Ga bisa. Tapi kalo saya mimpin. Sehari juga. Selama 2 tahun. Saya ga pernah bolos. Ga pernah bolos. Ga pernah. Istilahnya. Kau korupsi. Mungkin. Saya lebih baik. Saya rugi. Nah. Misa ada kehilangan. Atau apa. Minya saya nombok. Iya. Akhirnya. Saya buka. Ilmunya semua dapet. Iya. Ilmunya semua saya dapet. Akhirnya. Saya bilang. Ngapain saya kerja gini. Istri saya. Hmm. Saya biasanya. Duitnya. Nah. Istri saya. Saya mau-mau menyajikan. Sekarang diatur. Iya. Orang. Nah. Saya udah dapet. Ini juga. Saya. Beli tempat. Bukan. Eh. Beli. Di Tanjung Merit. Dekat Pasar Wuler tuh. Pasar Wuler. Ya dipanjangnya. Cuman. 2 meter setengah. Teman. Ininya. Panjang gitu. Panjang. Saya bikin. Kayak toko sepatu. Tapi toko sepatu. Servis. Sepatu emang. Bikin sepatu. Reperasinya. Saya bisa ngecat sepatu. Dari yang jelek. Dari baru. Semuanya gitu. Saya udah punya ilmu. Iya. Pas gitu. Pas saya bukakan. Darah perkantoran. Saya punya toko gitu. Iya. Saya masuk ke hotel-hotel. Nama teman saya. Ada. Si. Harpang. Jadi. Yang baru. Yang ambil barang. Motornya. Dan yang baru saya itu. Terima kan. Dari masih saya. Jadi. Setiap. Pada hotel. Saya kasih. Itu nama. Nyombok sampah. Menurut. Saya cantar gini. Akhirnya. Saya kasih. Ini. Servis. Sepatu. Sepatu. Sepatunya. Sepatunya. Sepatu. Kalau orang-orang antar itu. Sepatunya. Bele. Paling. Enggak. Luar semua. Luar semua. Luar semua. Taso juga. Agen. Agen. Apa gitu. Bisa gak diperbarung gini. Saya kan. Saya terjamin. Saya bekas kerja. Mereka orang Korea. Kerjanya. Udah terjamin. Biarpun dia kecil. Saya. Alem. Itu. itu dia mau main cempur-cepuran nggak bakalan ngecopot. Justru kan saya tinggalan sepatu tentara itu. Jadi saya udah dapet ilmu-nya semua. Orang kaya kan kalau tasnya kebanyakan beli putih, bunyi, gitu. Kadang-kadang kena kotor. Itu nyerpi saya paling enggak 25 ribu zaman dulu. Kita modal nggak sampai 500 perang. Makanya pas udah saya udah di itu saya ngeliat layanan ke kecil. Kan saya serain ke orang tua waktu itu saya mau kerjaan. Saya serain ke orang tua, anak tua, anak buah saya semua. Saya udah nggak pernah tengok lagi. Saya nggak pernah ngeliat lagi layanan. Soalnya penghasilan saya lebih jauh. Jauh lebih gede. Itu udah kaya, apa tau udah kaya. Tidak. 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 Akhirnya saya orangnya itu sasanya kecepetan. Pas saya beli itu, kira-kira 7 bulan itu warung dibongkar. Dibikin taman. Oh iya. Jadi pas saya orangnya kurang titik bahwa itu warung itu berlakunya 20 tahun. Terserah pemerintah mau diperpanjang apa enggak gitu. Kalau pemerintah suruh bongkar, bangun ya bangun. Masa lagi maju-maju ini pas saya udah beli mesin-mesin pres atau semua. Tau-tau dibongkar begitu aja. Wah itu saya sok. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 93 lah. 93? 93 sampai 95 lagi. Jadi? Dua tahun saya marah. 93? 93. 93an. Pas gitu udah. Saya langsung trauma. Trauma. Udah nggak mau ngapain kau dibilang. Saya udah... Itu kenapa nggak pindah gitu? Itu saya nggak punya pikiran gitu. Saya udah sakit hati yang jual itu teman saya sendiri. Saya udah nge-bukti sama dia gitu. Ini lu lihat gara-gara lu buancur. Nah apa ya? Saya diwanya masih emosi. Masih labil lah. Masih labil. Pas itu udah. Calenat mau habis semua. Sudah... Perkontrakan udah nggak kebayar. Tindak lagi ke Tambun. Akhirnya tindak kesini nih. Akhirnya. Saya... Apa ya di gang situ. Iya. Saya ngontrak disitu gang. Sekitar setengah setahun. Akhirnya saya ngambil setengah tahun. 3.50. Tahun berapa itu Pak? Ya sekitar tahun 95-96. Iya. Tapi hebatnya selagi. Maka yang saya bilang. Orang kau ke dagang itu. Harus punya itu. Iya. Gara-gara ini saya nongkrong disitu tuh. Disitu. Ini saya belum pernah ceritain sama siapa-siapa. Saya nongkrong disitu. Disini loh di musuh layangan. Bukan rame. Nah. Ada si Ismet namanya penghobi layangan. Tapi dia nggak ngerti teori. Cuman jago kamu aja orang. Dia pakai land blood. Tarik. Tuh. Tuh. Pada putus semua. Nah dia tereak. Siapa yang berani mau gue jeban-jeban. Gitu. Pas gitu saya duduk disitu. Masalah yang nganggur. Pas gitu saya tanya. Mas. Iyan itu cekang aja. Iyan itu cekang aja. Iyan. Wah nggak ada yang lain katanya. Udah. 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 Udah saya kan garis kecil lah masih nerusin tenang saya tuh. Iyan. Udah. Saya beli tuh sama orang tua saya tuh, harga 35 ribu. Kayangan, nama benang. Airang berapa ya. Udah. Madu. Di gor gor, belum jadi tuh. Belum dibikin. saya bikin sepuluh satu penontonnya banyak penontonnya banyak waktu itu wah ismet kalah empat tahun ikan saya baru pindah cuman orang udah ada yang tahu gitu nah orang-orang termasuknya Cina disini pada nyari benangnya saya karena dia nyaksikan nonton kayak bola jadinya ya penontonnya banyak gitu saya pukul sepuluh satu pas udah selesai dia mau bayar sama saya kan kalah Rp90.000 saya nggak mau waktu itu saya malu juga nerima duit akhirnya ini aja deh nih saya beli benang harga Rp35.000 gantin aja benang saya nih saya kasih gantin akhirnya dikasih sama dia Rp50.000 Rp50.000 udah kira bahwa benang cakep gitu kan padahal benangnya makanya saya bikin merek jimpol itu kenapa aja itu ya itu saya pakai benang merek jimpol merek jimpol padahal sih benangnya biasa aja waktu itu karena dia nggak ngerti teori gitu orang baru di apa kita main lain baru mau dinin udah ulur ya saya tarikin keluar aja udah gitu kan akhirnya udah Rp50.000 banyak-banyak ini sama saya tuh pas gitu udah pas saya pikir wah kenapa saya nggak jual layangan lagi gitu akhirnya saya belanja ke orang tua saya tuh ya harga yang saya punya saya pegang nih kayak bangku gini bunang bunyi ya bunang ini ya kira macem wah rame 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 gitu pada dateng akhirnya satu musim itu pertama satu musim saya jadi Rp15.000 satu musim jadi Rp15.000 tapi udah cukup gede iya karena misalnya istri saya orang kerja saya nggak mau uang diganggu pas abis musim semua saya beliin barang lagi saya emang provokan gimana supaya ini nggak terganggu saya nyari paralon di sampah-sampah tuh saya bikin paralon mungkin orang orang yang kedua dari nenteng saya beli catakan di sana saya cuma semen doang semen doang semen putih akhirnya udah saya bikin paralon saya saya tahu tawarin kita angke kesini coba ini jadi buat ngerokok saya supaya moda nggak habis itu doang bikin paralon iya bikin paralon mau jadi lima kayak berapa yang penting saya bisa ngerokok gitu akhirnya pas musim kedua saya kan udah punya moda Rp15.000.000 waktu itu Rp15.000.000 satu musim jadi waktu itu bisa satu itu bisa tiga tali musim saya harus iket tali tinggal ini 5 juta saya beliin barang semua stok nggak ini saya begitu lagi jual paralon lagi kan sempat nganggur kan paralon apa saya bikin saya jual pas itu musim lagi jadi Rp15.000.000 5 juta tuh jadi Rp15.000.000 pas saya punya Rp15.000.000 satu tahun Rp2.500.000.000 tapi tanah kosong eh saya dari Rp15.000.000 jadi Rp50.000.000 baru saya berani saya ngembangunnya kurang lebih habis Rp10.000.000.000 terus saya beli mobil Pak nyari-taring tuh kijang mama tuh doyok doyok nah saya beli itu Rp9.000.000.000 yaudah saya pilih itu di sini lagi tapi kalau dibilang sih tahun Rp2.500.000.000 saya udah punya duit kurang lebih 500 juta Rp2.000.000.000 dari rayangan ya iya dari rayangan jadi berapa tahun gua gak mau puntang uang dulu udah mulai nganggur waktu itu saya menyari tangan disini disini waktu itu Saya tawarin, saya tawarin, nawar 320, dia maunya 370, tapi ngesel juga sekarang berapa miliar, nggak tahu. Saya masih sama Isrisah kan hobi musik. 500-500 yang itu setelah saya wang dagang, saya beliin alat musik. Tapi terbesar waktu itu, jangan tambahkan. Soalnya yang pakai gubernur, artis-artis kayak karisma, yang pakai itu semua. Putul-putulnya juga banyak yang pakai. Cuman karena teknisinya kan, kita kalau nggak bisa, kita nggak bisa dari ilmu itu, jangan coba-coba. Kita habis, habis ngebetulin terus, ini terus, bukannya untung, untung. Satu mungkin juga kan, kita nggak ngerti elektronik. Setiap sewa misalnya, sewa ini benar, 5 juta gitu kan. Pas ini ada yang rusak, nggak butuhnya 5 juta, 2 juta, belum ini. Ntar ada lagi. Untung juga uang layangan yang ketarik mulai. Wah, sampai layangan terakhir, 2008, saya punya hutang 200 juta, soal benang saya serain ke orang, padahal lagi. Sudah sama sekali. Akhirnya gimana caranya? Mudah saya jual terus semua aset. Laku udah kurang lebih 250 juta separuh. Saya linasi hutang-hutang, baru saya, nah itu apa, modal baru lagi. Sampai 2010, 2012, eh 2013, saya udah kembali lagi. Mungkin jualan lagi, 2016, kita perejuti lagi, saya bisa di Bogor. Di Bogor ya? Iya. Tapi denger-dengerin udah kebangun masjid juga ya Pak? Iya. Kalau bangun nggak. Tapi saya, apa, saya paling nggak bisa nolak. Iya. Mungkin, nah ini, ini bukan riam, nggak. Cuma buat bantuan-bantuan orang lainnya. Saya mungkin lebih dari masjid yang lebih bangun ya? Iya, ada yang besar, ada yang itu. Tapi pantang kalau masjid tuh, saya tolak. Iya. Saya tolak gitu. Biar pun, saya paling pantang ini. Biar pun saya belum ada rezeki ini, pasti orang itu saya janjiin gitu. Jangan sekarang, Pak. Coba datang, gitu. Mesti di rumah buat di asyarat lagi ya Pak dia. Iya. Di dunia udah ada rumah. Iya, saya pernah juga. Saya nggak disangka waktu itu di Menteng. Waktu saya masih usaha kecil. Waktu itu, kan moda saya nggak ada deh. Cuma pas bantuan di Menteng itu, karpet seluruhnya saya yang beli itu. Karpet. Karpet. Pas gitu, pas saya turma bangga ini, kan saya sholat tuh. Ton, ini karpet. Ini kan Ton yang beli katanya. Ini liatnya masih berapa ini, Ton ini. Soalnya masih dipakai gitu. Masih dipakai. Pas sudah berapa tahun saya harus di rumah, saya disitu. Dia, saya nggak ngang di masjidnya dulu nih. Cuman saya udah pikir, nggak mungkin udah pakai pengingang saya gitu. Sekarang udah banyak fokus di Bogor ya Pak Haji ya? Iya. Ya kalau yang saya dengar, Pak Haji hobinya catur. Pokoknya kalau udah megang catur, kan dia nggak lupa. Kalau udah main catur, saya baru bisa tidur. Iya. Sudah susah tidur, ada main catur. Tapi nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi di Bogor ya Pak Haji. Iya. Kayaknya ceritanya panjang banget Pak Haji. Iya. Ya itulah sejarahnya Pak Haji dulu ya? Iya. Tapi memang itu dari nol, bukannya dari warisan gitu. Emang dari nol. Kalau dia tangan dulu, tangan saya nih semua kebal nih. Karena saya selalu kardus. Yang saya bawa nih kardus, nih kardus. Terus di leher saya nih layangan. Ya mungkin kalau orang ngelihat sekarang, wah tewe enak. Padahal prosesnya berat banget gitu ya Pak Haji. Iya berat. Kalau sekarang berarti rumah, rumah Pak Haji satu ini aja ya Pak Haji? Di Jakarta. Oh di Jakarta satu ya. Satu. Tapi di Bogor udah punya vila dua ya Pak Haji. Ada dua. Ya untuk kasarnya nih kalau kita bilang pendagang layangan udah punya vila dua. Itu udah luar biasa Pak Haji. Mungkin kalau saya bilang Tuhan sayang lah Pak Haji. Alhamdulillah. Tapi emang kita kerja abis di klasnya. Tapi emang semua itu kan proses Pak Haji. Iya. Yang Pak Haji jalanin ya. Istilahnya sekarang bisa nikmatin hasilnya gitu. Kalau ibu saya tuh saya kan dari dulu itu paling pantang bangun siang. Kalau saya udah abis biarpun saya waktu itu jaman dulu gak sholat. Saya tetap subuh bangun. Tapi udah nginjain barang lagangan. Karena saya jalan gitu. Kalau di sekolah kan jalan gitu ya. Ibu saya tuh matanya udah saya ngeliat mau nangis gitu. Lihat saya gitu. Oke Pak Haji. Kayaknya ceritanya seru nih. Cuma kalau kita habisin semua di seminar kan. Kita gak bisa ngobrol di Bogor. Iya kan. Oke. Teman-teman itu tadi cerita kesuksesan seorang Haji Tony Wee. Wee ini apa nih Pak Haji? Saya juga belum tau nih. Sebenernya banyak yang ngertiin saya nyiputin aja. Kalau dia bilang ini iya. Dia bilang ini iya. Saya pikir apa Tony Binata. Tony Binata serem bener. Itu mah. Eh bukan pas kita. Ya oke lah teman-teman. Itu tadi obrolan kita bersama salah satu pengusaha layangan terbesar. Bapak Haji Tony. Atau dikenal dengan Bapak Haji. Tewe. Tewe Pak Haji ya. Oke nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Mungkin nanti kita akan datang ke tempat Pak Haji di Bogor. Kita akan ngobrol lagi. Jadi jangan lupa saksikan terus channel ini. Dan like, share, subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya. Oke teman-teman. Nanti ikutin juga quiznya nih. Khusus buat quiz Pak Haji. Yang bisa jawab pertanyaannya nanti. Dapat hadiah. Ya boleh. Saya kasih hadiah apa ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.